Bagaimana upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan untuk warga? Apakah program rumah subsidi bisa jadi solusinya? Kita bahas bersama salah satu penghuni rumah subsidi di Cikarang, Bapak Wasjut dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Joanes Joko. Selamat malam Pak Wasjut, Mas Joko. Selamat malam Pak Fizka, selamat malam Pak Wasjut, sehat selalu. Mbak Fizka, Pak Wasjut. Sehat selalu, amin saya ke Pak Wasjut dulu. Kalau Pak Wasjut sudah berapa lama tinggal di rumah subsidi Cikarang? Saya nempatin tahun 2021, berarti hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya? Nah, Pak Wasjut kalau tadi diliputan bilang katanya bisa ditempati setelah renovasi itu ya? Gimana cerita Pak? Iya, benar. Iya, pertama saya mau pindah ke sini sama anak istri. Oke, ke satu rumahnya agar retak, keduanya saya nunggu anak saya. Anak saya kan sekolah SD di sana. Kalau pindah ke sini membutuhkan biaya perpindahan segala. Nah, akhirnya anak saya keluar SD langsung mondok. Iya. Di Kuningan. Oke, nah setelah itu baru? Baru saya pindah ke sini tahun 2021. Istri saya, anak saya yang kedua TK di kampung. Iya, oke. Istri saya ke kampung, saya ke sini sendirian. Nah, Pak Wasjut. Ngerenov rumah gitu. Oh iya, Bapak ngerenov rumah. Nah, Bapak waktu itu dapat harga rumahnya berapa, Pak? Dan kalau renov berapa habis biayanya? Ya, sekitar RRM itu hampir habis sekitar 50 lah. Oke, 50 juta itu untuk renovasi begitu ya. Kalau Bapak awal beli rumahnya berapa, Pak? Awal beli rumahnya saya cicilan. Sejutnya, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 200. Itu cicilannya. Kalau harga rumahnya berapa, Bapak? Harga rumahnya kurang tahu kita berapa-berapanya. Itu selama berapa tahun? Sekitar 900-an ribu itu. 15 tahun. Oke, itu untuk 15 tahun ya. Nah, kalau tetangga Bapak, tadi kan saya lihat di Liputan. Itu di sekitarnya sepi ya perumahannya. Itu kenapa, Pak? Kalau cerita dari RT atau tetangga, kenapa banyak juga yang nggak tinggal di sana? Ya, mungkin salah satunya kendalaan dari kerjaan. Mungkin dia kerjaan di Jakarta, kalau pindah ke sini jadi jauh gitu. Ya, oke. Alasannya kayak gitu. Ya, baik. Saya ke Mas Joko. Mas Joko, tadi kan kita lihat di Liputan, ada salah satunya di Cikarang. Yang tampaknya banyak warga yang tidak tinggal di sana. Karena ada berbagai alasan. Yang pertama soal kualitas rumahnya, juga jaraknya yang jauh. Tapi satu lagi di Tajur Halang, itu salah satu contoh yang berhasil. Begitu ya, rumah subsidi. Gimana pemerintah melihat ini, Mas Joko? Apa yang harus dievaluasi misalnya dari yang di Cikarang? Ya, yang pertama, kita ini kan situasinya kan pada 2015 itu ada backlog perumahan itu kurang lebih sekitar 11,4 juta unit begitu Mbak, yang dibutuhkan gitu. Nah, dalam konteks itu, pemerintahan Presiden Jokowi itu memiliki komitmen kuat untuk menyediakan perumahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dalam situasi itu, maka dilakukanlah berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan pemberian subsidi kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dalam posisi, dalam kondisi yang disampaikan Pak Mas Joko tadi di Cikarang, itu tentu kita harus melihatnya secara komprehensif begitu ya Mbak. Karena sejak dalam catatan kami, sejak 2010 sampai Mei 2024, pemerintah itu sudah menggelontorkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu sebesar 136,2 triliun, itu untuk 1,47 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau selama ini di media selalu muncul tentang apa yang terjadi di Villa Kencana Indah Cikarang, Villa Kencana Indah Cikarang itu kami juga sudah komunikasi dengan beberapa jaringan kami di sana, Nah, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 8.000 unit. Dari 8.000 unit itu, kurang lebih ada 30% yang hari ini terbengkal, bukan terbengkalai, sebenarnya sudah ada pemiliknya. Tetapi pemiliknya itu tidak mengoptimalkan aset rumah yang dimiliki. Nah, dalam konteks 1,4,7 juta unit itu, maka ada cerita-cerita sukses lainnya, seperti yang terjadi di Majabanten, kemudian di Citayam, Seperti yang tadi juga di Liputan, di Cilengsi, dan di daerah-daerah lain, di mana rumah subsidi itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dalam situasi ini, maka tentu ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Karena kalau kita melihat kebijakannya secara utuh, kebijakan ini baik, implementasinya sudah berjalan, tentu pasti ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Nah, untuk kekurangan-kekurangan itu misalnya, tadi yang disampaikan beberapa dari Pak Masjid juga, keluhan warga bahwa rumah subsidi ini berada pada lokasi yang jauh susah untuk diakses. Tentu ini kan perlu kerjasama, Mbak, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena untuk penyediaan, apa namanya, alokasi transportasi, sarana transportasi umum, dan segala macam, itu sebenarnya menjadi, butuh juga kerjasama antara pemerintah daerah dan juga komitmen developer dalam memenuhi berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat yang pindah ke rumah subsidi itu, betul-betul sudah bisa merencanakan aktivitas dan kehidupan ke depannya. Ya, betul. Karena kalau bicara menempati rumah, itu kan harus ditempati setiap hari, disesuaikan dengan tempat kerja, akses, dan sebagainya. Nah, bicara soal fasilitas, saya mau tanya ke Pak Wasyut. Pak Wasyut, boleh juga ditanyakan misalnya apa yang ingin disampaikan ke pemerintah soal ini, mumpung ada Mas Joko juga, apa yang diharapkan dari kondisi sekarang, yang ingin diperbaiki begitu, soal fasilitas terutama? Kalau saya, Mak, ingin supaya segera rumah-rumah di sini ditempatin, gitu. Biar enggak kumuh kelihatannya, kalau ada orangnya kan, walaupun ini juga kan bersih, kelihatannya enak dipandang, gitu. Terus, keduanya, pengen, ini kan di pilar itu belum ada sekolah, pengen ada sekolah, gitu. Iya, kalau listrik, air, keamanan, itu gimana, Pak, Wasyut, di sana, kondisinya? Kalau listrik, air, keamanan, Alhamdulillah aman. Hmm, oke. Air bisa dipakai ya? Bagus kualitasnya? Air, air, kan saya mah itu pakai jet pump. Oke. Nah, itu Alhamdulillah air, bisa masak dari situ. Oke, jadi fasilitas ada, tapi sekitarnya kan banyak yang tidak dihuni. Mas Joko, kalau tadi saya hitung secara kasar apa yang disampaikan Pak Wasyut, 990 ribuan per bulan dikali 12, kali 15 tahun, artinya satu rumah itu 178 juta rupiah lebih. Nah, kan kalau tidak ditempati, mubazir. Dan kan ini sasarannya adalah agar mengurangi backlog. Sayang sekali bisa mubazir kalau tidak ditempati. Nah, gimana untuk mengejar ini? Tadi juga harapannya Pak Wasyut, ya kalau ada yang punya rumah di sana, memang sudah ada yang beli, ditempati, sehingga juga lebih hidup lingkungannya. Bagaimana untuk memperbaiki tadi kekurangan dari akses dan sebagainya? Ya, tentu ini menjadi catatan bagi kami di pemerintah pusat untuk segera mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah maupun juga kepada developer untuk segera melakukan berbagai upaya agar masyarakat itu bisa mengoptimalkan rumah yang sudah dibeli. Sekali lagi, mbak, kalau tadi disebut terbengkalai, itu rumah ini bukannya mangkrak, tidak, tetapi sudah ada pemiliknya. Tetapi karena pemiliknya merasa aksesnya itu jauh, kalau aksesnya jauh dari tempat misalnya mereka orang bekerja di Jakarta, akses ke rumah itu cukup jauh, tetapi ketika kami tadi melakukan pengecekan, sebenarnya kalau yang dalam konteks Vila Kencana ini sampai ke stasiun Cikarang itu nggak nyampe 20 menit sebenarnya begitu. Tetapi ini yang harus menjadi catatan kami di pemerintah juga untuk bisa betul-betul nantinya memperkuat regulasi terkait lebih ketat untuk menentukan bahwa rumah subsidi ini betul-betul orang yang memang membutuhkan untuk menghindari masyarakat yang sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkan, tetapi karena dilihat ini murah. Kalau Pak Masjid tadi itu hampir 1 juta per bulan karena tenornya 15 tahun, tetapi yang tenor 20 tahun itu membayarnya cuma Rp800.000.000. Iya, lebih kecil lagi. Nyewa kontrakan di Jakarta itu, satu petak itu bisa 1 jutaan. Artinya sebenarnya program ini, program pemerintahan Presiden Jokowi untuk rumah murah, ini memang betul-betul rumah murah. Tetapi ini yang harus dipastikan, sasarannya betul-betul mereka yang membutuhkan rumah. Sasarannya mereka yang memang betul-betul ini menjadi rumah pertamanya. Ini menjadi PR kita bersama. Iya, itu setuju dengan Mas Jokowi, karena kan jangan sampai ini tidak tepat sasaran begitu ya. Siapa yang tidak butuh, tidak terlalu butuh, mereka membeli karena harga yang murah. Karena tujuannya itu bukan investasi. Hanya untuk spekulasi, investasi dan spekulasi. Kasian masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, tetapi karena informasinya tidak sampai ke masyarakat secara masif ke bawah, akhirnya mereka yang sebenarnya berharap pengen punya rumah, walaupun jauh, itu akhirnya mereka tidak tahu, kalah cepat. Oh ya, oke. Termasuk Mas Jokowi pertama, soal yang tadi tidak tepat sasaran yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah fasilitasnya. Tadi kan Pak Wasiu juga cerita, harus di-renove dulu sebelum ditempati. Nah soal ini, kepada siapa ya? Komandonya sudah dilakukan proses evaluasi ini, sampai sekarang ini sudah berdiri, dan juga sudah bisa ditempati sebenarnya Mas Jokowi? Ya, tentu kan kalau yang namanya prosesnya itu kan developer ya Mbak, yang berkaitan kualitas dan segala macam. Nah pemerintah itu sebenarnya masuk ketika masyarakat sudah deal dengan developer, kemudian pemerintah masuk memberikan subsidi kepada bunganya begitu. Mbak, bunganya kan fix 5% sehingga dapat kreditnya lebih murah. Betul. Nah tetapi kalau tadi beberapa yang kita komunikasikan dari rekan-rekan asosiasi perumahan itu, mereka menyampaikan, beberapa memang di luar anggota asosiasi mereka, sehingga tidak bisa melakukan kontrol. Tetapi tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa melakukan kontrol, agar kualitas rumah yang diberikan itu tentu ada standarnya. Posisinya begini Mbak, rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu berada pada dua situasi yang harus apa ya. Di satu sisi ada kebutuhan, di sisi lain pemerintah menetapkan harganya, tetapi pada aspek yang lain, mendapatkan tanah dengan harga murah ini kan agak susah pada situasi saat ini. Susah banget Mas, bahkan ya. Bagi untuk misalnya daerah-daerah satelit di sekitar ibu kota. Nah tapi agar ini tepat sasaran, ini kan yang diharapkan. Kalau misalnya tidak tepat sasaran, akhirnya backlognya juga tidak tertutupi begitu Mas Joko. Nah bagaimana sebenarnya, adakah proses pengecekan baik itu sebelum membeli rumah subsidi, termasuk melihat track record siapa pembelinya, agar yang memang ini tepat sasaran yang butuhlah yang akan mendapatkan rumah ini Mas Joko. Ya inilah Mbak yang nanti akan kita coba komunikasi, komunikasikan dengan kementerian terkait dan juga developer, ini perlu kerjasama sekali lagi Mbak. Antara developer ketika ada orang mengajukan, lalu mereka juga ingin mengajukan subsidi bunga, maka ya sekali lagi syaratnya kemudian apa namanya pengawasannya itu harus dilakukan dengan lebih ketat. Nah inilah yang menjadi PR kami sehingga nantinya ke depan itu betul-betul masyarakat yang membutuhkan, yang mendapatkannya, bukan masyarakat yang melihat ini sebagai peluang. Sekali lagi Mbak, orang-orang beli rumah itu saat ini kan kecenderungannya itu kan sebenarnya mereka melihat peluang, berharap kalau pada waktu setelah dibeli saat ini 5-10 tahun lagi itu harganya bisa naik lah. Inilah yang perlu kita hindari karena pada aspek ini ada subsidi pemerintah yang masuk begitu Mbak. Iya dan artinya bisa juga kah harus ada antisipasi semisal mengawasi dalam kontrak dengan developer, itu ada klausul jika misalnya developer tidak sesuai dengan ketentuan misalnya menjual rumah ke yang bukan kriteria seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ada sanksi dan sebagainya, itu bisa diterapkan Mas Joko? Teknisnya mungkin bisa ya Mbak, tetapi saya harus melakukan ngecek dulu Mbak regulasinya seperti apa begitu Mbak. Tetapi apa yang Mbak Friska sampaikan itu menjadi masukan yang bagus dan luar biasa untuk ke depannya agar program subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa dilanjutkan ke depannya Mbak. Ya kalau saya ke Pak Wasjut, Pak Wasjut sebenarnya selain tadi diharapkan tetangga itu betul-betul ada di sekitar rumah ya Pak Wasjut ya, apalagi masukannya misalnya terkait dengan fasilitas ataupun apa yang ingin Pak Wasjut harapkan dengan rumah subsidi ini sebenarnya? Iya, pengen tempat ditempatin gitu, punya tetangga segala, kalau enggak sekarang kan belum punya tetangga, ada juga satu. Baru satu Pak? Iya baru satu, kita tetangga nih. Oke, tapi kalau Bapak itu masih kontakan sama pengembang enggak sih Pak, developer pengembang yang jual rumahnya ke Bapak itu masih berkontak? Enggak pernah. Tidak pernah ya? Bapak waktu jual beli itu? Iya, dari jual beli itu enggak pernah. Oke, saat jual beli Bapak berhubungannya dengan siapa? Saya dengan marketing. Oh, dari developernya itu? Dari pengembangnya Bapak ya? Iya. Tapi sampai sekarang tetangga itu memang tidak ada sama sekali, hanya satu orang tetangganya Bapak ya? Iya, satu orang juga kalau siang doang, kalau malam pulang dia. Oh, tidak itu juga ya? Tidak tinggal di sana begitu ya Pak ya? Tidak, tidak. Punya rumah lagi? Atau misalnya ngekos di Jakarta? Atau punya kontrakan? Atau gimana Pak? Tidak, itu masih punya rumah, dia orang tuanya tinggal sama istrinya. Terus kalau siang di sini buka jualan galon gitu. Oh, artinya dia juga punya rumah lain gitu ya Pak Wasyut ya? Iya. Oke, jadi kan ini bisa jadi studi kasus juga ya Mas Joko, temuan di lapangan seperti ini, artinya evaluasi atau pengawasannya itu harus dipikirkan, kalau tidak sesuai dengan harapan, apa mitigasinya begitu ya Mas Joko? Iya, itu yang harus menjadi catatan kami Pak untuk segera kita perbaiki. Tetapi sekali lagi Mbak, kasus dalam Vila Kencana ini, ini sebenarnya hanya kasus sebagian kecil gitu Mbak, dari sebagian besar keberhasilan program yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan subsidi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan lupa loh ya Mbak, Vila Kencana ini tadi yang saya sampaikan, itu hanya 8.000 sampai 9.000, itu pun hanya 30% yang tidak ditempati, tetapi program yang sudah dilakukan Pak Presiden Jokowi ini, dalam catatan kami itu sudah 1,47 juta unit rumah. Jadi besar sekali sebenarnya dibandingkan dengan apa yang mungkin terpotret saja di Vila Kencana, tetapi saya terima kasih kepada Kompas yang tadi memberikan perimbangan pemberitaan yang proporsional, memperlihatkan apa yang terjadi di Cikarang dan juga memperlihatkan apa yang terjadi di Citayang begitu. Betul, kami kan tadi memperlihatkan juga apa yang ada di Citayang, Tanjur Halang, Bogor bahwa itu potret berhasilnya, itu yang diapresiasi, tapi di sisi lain kan jangan sampai ada yang mubazir gitu ya Mas Joko ya. Karena sayang sekali, sudah ada rumahnya, ini untuk kebijakan yang memudahkan masyarakat, tapi kalau tidak digunakan, ini akan tidak termanfaatkan, jadi mubazir itu yang kita tidak inginkan begitu ya Mas Joko terakhir apa yang bisa dilakukan? Dan rumah bisa cepat rusak, karena tidak digunakan gitu, jangan kan rumah tidak ditinggali sebulan, dua bulan, setahun itu sudah banyak sekali kerusakannya, akhirnya orang juga melihatnya susah untuk memperbaikinya gitu Mbak. Nah tetapi sekali lagi Mbak, mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah bentuk komitmen pemerintahan ini, komitmen keberpihakan. Dan tentu dalam komitmen keberpihakan ini, perlu dalam implementasi dan pelaksanaannya, perlu pengawasan-pengawasan, kalaupun masih ada celah-celah dan kekurangan, tentu masukan-masukan dan butuh masukan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Iya, dititip untuk pengawasannya dan juga tadi evaluasinya Mas Joko, terima kasih atas contohnya. Siap, siap Mbak Friska, terima kasih Mbak Friska, terima kasih Pak Mas Jud. Terima kasih Pak Mas Jud, terima kasih Mas Joko, selamat malam.